Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bukankah Tuhan Yesus menyuruh para muridnya untuk membaptis dalam nama Bapak Anak Roh Kudus? Matius 28 ayat yang ke-19. Mohon pencerahannya. Saudara Devri, pertanyaan ini banyak sekali dipertanyakan oleh orang dan akhirnya ada orang yang untuk cari mudahnya mengambil kesimpulan yang salah. Sehingga mereka mengatakan dibaptiskan dalam nama Bapak Anak Roh Kudus yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang akhirnya menimbulkan teologi yang salah. Kalau Bapak Putra Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus, berarti tertunggal itu ya Tuhan Yesus Kristus itu. Nah itulah akhirnya memunculkan ajaran Yesus only. Bapak ya Yesus itu, Putra ya Yesus itu, Roh Kudus ya Yesus itu. Pokoknya Allah yang ngeser ya Yesus itu, itu efeknya jadi kesana. Nah pertanyaannya adalah apakah memang ayat-ayat dalam kisah Rasul tadi itu berbicara tentang formula pembaptisan? Atau bukan? Nah untuk liku-liku itu kita lihat. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dalam kisah Rasul pasal 2 ayat 38 begini. Di dalam kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ketiket 38 dikatakan begini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Jepit terus kepada mereka bertobatlah dendalah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Lalu kita baca di dalam kisah Rasul pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-16. Dimana dikatakan disana begini. Kisah Rasul 8 ayat 16. Sebab roh kudus belum turun di atas seorangpun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kita baca juga di dalam kisah Rasul pasal 19 ayatnya yang ke-5. Di dalam kisah Rasul 19 ayatnya yang... Kisah Rasul 10 dulu maaf. Kisah Rasul 10 ayatnya yang ke-40 kita baca disana ke-48. Lalu yang menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan terakhir kisah Rasul 19 ayat yang ke-5. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-5 dikatakan begini. Ketika mereka mendengar hal itu mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dalam ke-4 kasus yang ada dalam kisah Rasul ini. Semuanya menggunakan kata dalam nama Tuhan Yesus. Seolah-olah bertentangan dengan perintah Tuhan Yesus. Di dalam Matius 28 ayat 18. Di dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan begini. Saudara-saudara. Eh, saudara Jeffrey. Matius pasal yang ke-28. Ayatnya yang ke-19. 28 ayat 19 dikatakan. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Yang benar yang mana? Untuk mengetahui benar dan tidaknya, kita harus kembali kepada bahasa aslinya. Kalau dalam bahasa Indonesia semuanya menggunakan dalam nama. Baik dalam nama Bapak anak roh kudus maupun dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya menggunakan kata dalam nama. Mari kita lihat dalam bahasa aslinya. Apakah memang begitu? Di dalam Matius pasal yang ke-28. Kita baca begini. Matius pasalnya yang ke-28. Ayatnya yang ke-19. Kita baca bunyinya demikian. Matius 28 ayatnya yang ke-19. Oleh karena itu pergilah kalian. Muridkanlah kalian. Pandata etni. Semua etni. Semua kelompok bangsa. Baptizondes. Baptiskanlah mereka. Aftus mereka. Eis toonoma. Tupatros. Ketu iu. Ketu agiu. Pnehmatos. Eis toonoma. Jadi kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam nama itu. Bahasa aslinya adalah Eis. E-I-S. Eis toonoma. Kata Eis itu artinya masuk ke dalam. Masuk ke dalam nama Bapak Anak Roh Kudus. Nah. Sekarang mari kita bandingkan dengan apa yang dikatakan di dalam kisah Rasul pasal 2. Ayat 38 itu. Di dalam kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Bahasa Indonesia memang mengatakan dalam terjemahnya. Mengatakan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi mari kita lihat dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya bunyinya begini. Petrus de Evipros Aftus. Berkatalah Petrus pada mereka. Metanoisate. Bertubatlah kalian. Ke baptistito ekastosimon. Dan berbaptislah masing-masing kalian. Epitoonomati. Perhatikan ini. Jadi terdapat perbedaan kata yang digunakan. Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Digunakan kata Eis toonoma. Artinya masuk ke dalam nama. Manunggal dengan nama. Sedangkan di dalam kisah Rasul pasal 14. Pasal yang ke-2 ayat 38 itu digunakan epitoonoma. Artinya di atas nama. Berarti ketika kita melihat bahasa aslinya. Ternyata yang digunakan dalam Matius. Dalam nama. Dan digunakan dalam kisah Rasul 2 ayat 38. Yang terjemahan bahasa Indonesia berbunyi dalam nama. Bahasa aslinya ternyata artinya di atas nama. Berarti beda ya. Terus kita baca juga. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayatnya 16. Di dalam kisah Rasul pasal 8 ayat 16. Kita baca demikian. Kisah Rasul pasal 8 ayatnya yang ke-16. Dikatakan kitab suci demikian. Hanya saja mereka dibaptiskan. Is toonoma tu kiryu Yesus. Di sini yang digunakan kata is toonoma. Sama dengan Matius. Is toonoma tu patros ketuiu ketui aku benematos. Jadi dalam nama Yesus yang dalam kisah Rasul 2 ayat 38 itu epi toonoma. Dalam nama Yesus yang di dalam kisah Rasul pasal ke-8 ayat 16 itu. Is toonoma. Beda lagi kan. Dari epi, is. Nanti saya jelaskan mananya. Lalu kita baca dalam kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 48. Di dalam kisah Rasul pasal 10 ayat kita 48 dikatakan Jadi bukan eis, bukan epi, tapi et. Tapi dalam bahasa Indonesia tetap digunakan dalam. Terus terakhir adalah di dalam kisah Rasul 19 ayat 5. Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-5. Kisah Rasul 19 ayat 5 dikatakan oleh kitab suci demikian. Aku sandes de ewaktis tisan is toonoma tu kirio. Jadi disini ada kata eis toonoma sama dengan yang di dalam ayat yang keberapa tadi. Di dalam pasal yang ke-8 tadi. Jadi dalam kisah Rasul ada tiga penggunaan. Epi toonoma, eis toonoma, dua yang eis toonoma, dan entoonoma. Nah, sekarang kalau ini bunyi formula dalam bahasa selinya ketika orang-orang Kristen purba itu menggunakan baptisan, mana yang mau diucapkan? Eis toonoma kah? Ebi toonoma kah? Atau entoonoma? Nggak mungkin diucapkan bareng-bareng gitu ya. Eis toonoma, epi toonoma, entoonoma. Ini kata-kata yang berbeda. Berarti kalau gitu, kisah Rasul pas dalam ayat-ayat dalam kisah Rasul itu tidak menunjuk bunyi formula baptisan. Jadi tidak ada pertentangan antara ayat-ayat yang ada dalam kisah Rasul ini, empat ayat ini, dengan yang ada di dalam Matius pasal 28. Dan dari bukti sejarah ternyata formula yang dilakukan, bukan eis toonoma, eis toonoma, adalah eis toonoma tu patros ketu iu ketu aliu penematos. Dalam nama, atau masuk ke dalam nama, Bapak Putra Roh Kudus. Bagaimana kita tahu? Di dalam satu tulisan zaman purba dari abad yang pertama, ada tulisan namanya Didacheton Apostolon. Artinya pengajaran para Rasul. Di situ disebutkan, baptiskanlah orang di dalam air yang mengalir. dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Berarti dari bukti catatan kesejarahan, gereja purba formulanya menggunakan formula yang ada di dalam Injil Matius. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Dan sampai sekarang tetap dilanjutkan di dalam gereja ortodoks. Itulah formula. Nah, dalam kisah Rasul itu bukan formula. Karena bisa bertentangan ngomong yang mana kalau mempunyai formula. Eistonoma, atau entonoma, atau epitonoma. Epi artinya di atas nama, Eist artinya masuk ke dalam nama, N artinya di dalam nama. Berarti artinya berada n itu di dalam itu. Kalau Eist dari luar masuk ke dalam. Kalau epi, kalau ada gini di atasnya. Berarti kan itu membawa ide yang berbeda-beda dari empat ayat yang ada di dalam kisah Rasul tadi. Jadi kalau gitu ini bukan merupakan formula Baptisan. Dan tidak menggantikan Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Ini adalah penjelasan tentang Baptisan. Bahwa orang dibaptiskan epi toonoma tu Yesus Kristus. Artinya orang dibaptiskan di atas nama, atas pribadi, di atas karya. Jadi kita dibaptiskan itu akibat dari karyanya Yesus. Di atas inilah kita dibaptiskan. Berlandaskan karya Yesus inilah kita dibaptiskan. Berlandaskan nama Yesus inilah dibaptiskan. Jadi itu bukan formula. Artinya pelandasan kita dibaptiskan itu adalah, titik pijak dari baptisan itu adalah, karyanya Yesus, namanya Yesus, pribadi Yesus, karena tujuan Baptisan adalah menyatukan orang dengan kematian, dengan penyalipan, dengan penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Maka inilah landasannya, inilah titik pijaknya, di atas inilah orang dibaptiskan. Itu maksudnya, jadi itu bukan formula. Kalau formula repot gitu, karena di dalam kisah Rasulullah ada tiga kata yang berbeda-beda, yang dalam bahasa Indonesia-nya diterjemahkan dalam semua, sehingga kelihatannya selalu bertentangan dengan Matius pasal yang ke-28. Nah selanjutnya, kata yang kedua yang digunakan adalah, en toonoma. Jadi orang dibaptiskan en di dalam, ya, namanya Tuhan Yesus. Mengapa begitu? Ya kita dibaptiskan karena kita beriman kepada Yesus, kita menyatu kepada Yesus, oleh iman, sehingga kita mau dibaptiskan. Jadi ini bukan formula, ini adalah penjelasan makna baptisan. Yang satu landasannya adalah Kristus, yang kedua, yang menjadi dorongan kita dibaptiskan adalah karena kita berada di dalam Yesus. Dan yang terakhir, adalah eis toonoma, masuk ke dalam nama. Artinya apa? Kalau kita dibaptiskan dalam Yesus, artinya kita masuk ke dalam Yesus. Kita dibungkus oleh Yesus. Kita mengenakan Yesus. Itu artinya. Coba kita baca di dalam, di dalam Galatia pasal yang ke-3, ayat yang ke-27, dikatakan begini. Galatia pasal yang ke-3, ayat yang ke-27, kita baca demikian. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Masuk ke dalam Kristus. Dibungkus oleh Kristus. Maka itulah kata yang digunakan adalah eis toonoma. Masuk ke dalam nama. Nah, kalau di dalam nama, ya karena di dalam persekutuan kita dengan Yesus, di dalam panunggalan kita dengan Yesus, artinya di dalam, itulah mengapa kita rela dibaptis. Nah, kalau epi toonoma, artinya di atas, artinya Yesus Kristus karyanya dan pribadinya, adalah titik pijak dan alasan dan landasan, mengapa kita dibaptis. Ya sayang, terjemahan bahasa Indonesia, tidak membedakan antara epi toonoma, entoonoma, eis toonoma. Padahal di dalam bahasa hasilnya, bahasa hasilnya itu dibidakan, karena masing-masing ini mempunyai makna yang berbeda-beda. Jadi, kalau kita simpulkan, saudara, tidak ada pertentangan. Berdasarkan data sejarah, dan data praktek kerja ortodoks dari zaman pur, bahasa sekarang tidak berubah, baptisan itu formulanya adalah dalam nama. Tuhan Bapak, Putra, Roh Kudus. Jadi, kalau gitu artinya apa? Dengan berpijak pada karya Yesus. Dengan berlandaskan nama Yesus, kita dibaptis. Dan, di dalam persekutuan kita, artinya di dalam nama, itu kita dibaptiskan. Dan, untuk menunggal dengan Yesus, mengenakan Yesus, kita dibaptiskan. Tapi, tujuan dari semuanya ini, adalah untuk menunggal kepada tertunggal. Setelah kita menyatu dengan Yesus, kita menunggal dengan tertunggal. Maka dikatakan, di dalam nama, Bapak, anak, dan Roh Kudus. Jadi, kalau kita mengerti perbedaan dari kata-kata ini, di dalam bahasa aslinya, dan mengerti tujuan daripada baptisan, bahwa memang kita dibaptiskan, tujuannya akan menyatu dengan Yesus. yang menjadi landasannya adalah karya Yesus. Dan, kita dibaptiskan, karena kita menyatu, bersebutuh dengan Yesus. Itulah sebabnya, dikatakan di dalam, di dalam Roma, pasal yang ke-6, dikatakan begini, ayat 3 dan 4, atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara mati oleh kemuliaan Bapak. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam bahasa aslinya, di dalam kebaruan hidup. Kebaruan hidup ini apa? Ya hidup kebangkitan tadi. Berarti baptisan itu landasannya adalah, kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Makanya di baptis itu, epi toonoma, di atas nama, di atas karya dari Yesus. Namun, baptisan itu juga membuat kita menyatu, masuk ke dalam, kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. itulah sebabnya itu dinamakan, eis toonoma. Dan dengan di baptiskan itu, kita akhirnya mengenakan Yesus, dibungkus oleh Yesus, itu artinya kita, entooma. Eis toonoma itu tadi, maaf, masuk ke dalam, artinya yang dibungkus ini, entooma itu artinya, di dalam persekutuan kita dengan Yesus. dan tujuan dari semuanya ini, adalah untuk menyatu dengan Bapak Putra Rokudus, melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, akhirnya, formula baptisan itu, yang benar adalah, eis toonoma tu patros, di dalam nama Bapak Putra Rokudus. Jadi saudara, dengan mengerti bahasa aslinya, kita tidak ditinggungkan, bahwa memang, ayat-ayat dalam kisah Rasul itu, bukan formula baptisan, tetapi penjelasan baptisan. Sebab kalau itu formula baptisan, kita bingung mengucapkannya. Eis toonoma kah, entooma kah, atau epi toonoma kah. dan kalau itu memang formula baptisan, seharusnya, semuanya sama, ternyata enggak. Ada, setidaknya, tiga kata yang digunakan, epi, eis, dan, ente. Sementara, kalau mau kematis pasal 28, ayat 18, ayat 19, jelas, eis toonoma tu patros, geto iyu, geto agi penyematos. Saya harap ini, menolong saudara untuk mengerti, dan itulah jawaban yang saya dapat berikan, kepada saudara, untuk hari ini. Tuhan memberkati, shalom aleyhem, semangisih, atas nampak, bapak putar kudus, amin.